Hai semua, jumpa lagi bersama Siku Di video kali ini, aku membuat whipped cream ekonomis dengan bahan yang murah dan mudah didapat Aku suka memakai whipped cream buat topping minuman Kalau kalian sukanya buat apa ya, tulis di kolom komentar ya Kalau kalian penasaran gimana cara bikinnya, serta apa aja bahannya, yuk simak bareng-bareng Ini dia bahan-bahannya, 100 gram es batu yang diserut 2 sendok teh SP 2 sendok makan gula halus 1 saset kental manis dan susu bubuk Tuangkan es batu ke dalam wadah Ini es batunya harus diserut dulu ya teman-teman Karena kalau tidak diserut, ini akan memakan waktu sekitar 20 menit Masukkan es P Masukkan gula halusnya Tambahkan kental manis Terakhir, tambahkan susu bubuk Aduk-aduk terlebih dahulu bahan-bahannya Sampai tercampur Lalu kita akan mengocoknya selama 5 menit Dengan mixer kecepatan tinggi ya teman-teman Belum lanjut, apabila teman-teman suka dengan video ini Silahkan klik like, komen, dan subscribe ya Terima kasih Dan sekiranya video ini bermanfaat Silahkan di share di media sosial kalian masing-masing Nyalakan juga lonceng notifikasinya Karena ada video baru setiap minggunya Pastikan kalian tidak ketinggalan ya Ini sudah 3 menit ya teman-teman Ini adonan sudah mengembang sempurna Setelah 4 menit Adonan sudah mulai berjejak Ini mixer terus ya teman-teman 1 menit lagi Ini terus di mixer ya teman-teman Sampai soft peak, lembut, dan popo Sudah 5 menit Ini whipped creamnya sudah kokoh Lembut, berjejak, dan soft peak Sekarang kita akan mengetesnya Bagaimana teman-teman Mudahkan membuat whipped cream ekonomis Dengan bahan yang mudah dan murah Sekarang kalian sudah tahu cara bikinnya So kalian tidak perlu beli mahal-mahal di supermarket ya Selamat mencoba Sub indo by broth3rmax